Sawadikap Hai, welcome back to my youtube channel Agung Kuntian Tari Channel Yang pastinya delicious Pada video kali ini Aku mau share sama kalian Gimana cara aku membuat tom yang Yang seperti ini Yang rasanya itu gurih, sedep, seger Dan pedas dikit aja Tapi jadi idola keluarga Yaudah, kalau gitu kita langsung Ke tutorialnya, yang pertama Yang harus kita punya itu adalah Udang, disini aku mau Pakai udang, seperempat kilogram Udang, karena udangnya agak kecil-kecil Jadi gak apa-apa, kita ambil Kepalanya, kayak gini Jadi kita pakai kepalanya juga Untuk kita buat Kaldu, jadi kuahnya Si tom yang, oke Kayak gini, terus jangan lupa nanti Dibersihkan ya Setelah itu, kita Akan tumis kepala udangnya itu Sampai harum, aku Menggunakan margarin Terus kita tumis kayak gini Jadi nanti akan berubah menjadi Orange dan wanginya itu keluar Setelah agak Orange-orange gitu Kita tambahkan air Tuh, lihat tuh Ada warna orange yang keluar Memancar gitu Terus kita akan godok Biarkan beberapa saat, oke Terus kita akan tinggalkan Si kaldu udang tadi Kita langsung aja dulu buat Disini karena aku tidak Terlalu suka pedas Aku pakai 4 cabai rawit aja Kalau kalian suka yang pakai cabai besar Bisa pakai cabai besar Atau mungkin tambahkan rawitnya Terus Disini kita akan menggunakan Lemon grass Serai ya Kita akan pakai serai Kita akan gunakan bagian putihnya aja Karena serai disini Yang aku punya itu gak kecil Jadi aku pakai 2 batang serai Kita pakai bagian putih Terus kita akan geprek dulu Biar aroma serainya itu lebih kuat Gini kita geprek-geprek Terus nanti kita akan potong menyilang Oke Kita potong menyilang kayak gini Jadi nanti aroma si tom yang itu Bakal lebih wangi gitu ya Lebih wangi dan segeran Oke Ini udah Terus jangan lupa kita pakai lengkuas Kalau untuk lengkuas itu Itu bener-bener harus ada di tom yang Jadi kalau kalian pakai jahe Aku gak saranin Karena rasanya akan beda Jadi pakailah lengkuas Oke Jadi disini aku pakai Ada 6 slice lengkuas Atau kalau kalian gak terlalu suka Bau-bau lengkuas Bisa agak dikurangin Gak apa-apa Terus di tom yang itu juga Kalian bisa tambahkan jamur Kayak gini Aku pakai jamur enoki Enoki ya bener namanya Aku lupa namanya Terus kita akan Pisah-pisahkan Jadi kayak gini nih Bahan-bahannya Ada jamur Abis itu lemongrass Abis itu lengkuas Oh iya Itu ada daun jeruk juga Terus ada jeruk nipis Kita kembali lagi Ke bagian kaldunya Disini udah Si kaldu ikan Eh kaldu ikan Kepala udang itu udah Meluap-luap Seperti itu Kita tambahkan aja Bahan rempah-rempah yang tadi Kita masukkan semua Terus Kalau kalian punya Daun jeruk yang fresh Itu akan lebih bagus Tapi kebetulan aku disini Gak ada Jadi aku pakai yang kering Jangan lupa kalian Masukkan cabainya yang tadi Yang kalian udah tumbuk Terus kita biarkan dulu Dia biar agak meresap gitu Setelah itu Kita masukkan 2 sendok makan Pasta cabai Thailand Disini aku beli aja Pasta cabai Thailand Biar rasanya bisa mendekati Tom yang di restoran Terus kita akan Aduk-aduk sebentar Kalau udah mulai merata Terus mendidih kayak gini Kita bisa buang Kepala udangnya Jadi Kalau kalian ngerasa Terlalu banyak rempah-rempah Juga kalian bisa singkirin Kayak gitu Kita bersihkan dulu Untuk kuahnya Setelah itu Kita masukkan Jamurnya Aku pakai gak semuanya Jadi aku pakai Setengahnya aja Biar gak terlalu penuh Terus aku masukkan Udangnya Setelah itu Aku masukkan Garam dan gula Setelah itu Aku masukkan Soy sauce Untuk pengganti V-sauce Karena aku gak punya Terus kita aduk sedikit Dan disini Kalian bisa mulai Masukkan yang namanya Perasan jeruk tadi Biar seger gitu ya Terus tinggal matikan Apinya Dan kita sajikan Oke deh Dan ini hasilnya Setelah kita sajikan Selagi hangat Itu rasanya Itu seger banget Gak terlalu pedes Karena aku gak banyak Pakai cabai Terus bahan-bahannya Udah aku tulis di video Kalian bisa screen capture Dan ini aku mau Nyoba makan dulu ya Jadi karena ini Udah di penghujung video Aku mau ucapin Makasih ya Udah mau nonton video aku Dan see you next video Bye-bye Oh iya Jangan lupa Tinggalkan komentar di bawah ya Bye Mwah Bye-bye 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 Terima kasih.